oke ini ada AC produk dari Daikin Daikin lagi memang kita pekerjaannya diperbaikan kebanyakan AC Daikin jadi ini kerusakannya MCB nya suka turun MCB nya suka turun sudah kemarin sudah dua kali turun tadi pas hidup saya yang jumpain ini hidup kemudian ber apa matinya itu unitnya bergetar unitnya bergetar ketika mati kita cek dulu ini tipenya untuk tipenya 2 pk ini RNQ21MV14 ini AC kaset 2,5 pk oke langsung saja kita tempatnya di tempat ketinggian kita lihat kita harus pas pada guys HP HP saya jatuh langsung kita kongkal ya ini kondisi MCB sudah saya turunkan yang akan saya cek adalah bagian start compressor komponen komponen digunakan untuk start atau diisi kapasitor kita buka dulu di atasnya di samping kita menggantikan kondisi 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 200 dan kondisi 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 kenapa ketika berhenti berdekar ini kondisi listrik sudah mati pastikan apas ditambah di atas padam dulu powernya sudah kita matikan di bagian ini panas banget panas kapasitornya dulu guys yang bagus gimana kita cek di kemungkinan besar kalau tidak kapasitor pan kapasitor preso ini sudah sering saya buat videonya nilai kapasitornya sudah lemah bisa jadi sekarang saya ketinggian 3 lantai juga saya taruh sini HPnya oke lihatkan ya ini setting kamera ya teman-teman teman-teman dan sahabat-sahabat garuda teknik oke yang akan kita cek ini ini adalah kapasitor kapasitor van-nya dan ini adalah kapasitor kompresornya dan kita cek ini juga ada yang kender atau tidak ya terkadang socket ini ada yang sudah haus kontaktornya kita cek di bagian ini saja dulu kita buka satu kita buka satu kita buka satu kemudian ini di sekala kapasitor ya ini taruh di kaki kapasitornya oke nilainya tinggal 28 ya 28 harusnya disini 60 ya 60 mikrofarad tapi disini hanya tinggal kita balik ya nah 28 mikrofarad jadi kita belikan dulu nih kapasitornya ya oke kita laporan untuk kapasitor kompresornya sudah tinggal 28 mikrofarad kita belikan 60 karena disini 60 ya kemudian untuk kapasitor 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 van nya sekalian kita cek kapasitor van nya disini nih kalian kita cek kapasitor van nya yang ini kapasitor van nya masih bagus ya kapasitor van nya masih 2,016 masih 2 mikrofarad kapasitor van nya masih aman kita ganti kapasitor kapasitor outer yaitu di kapasitor star kompresor jadi untuk menganalisa seperti ini biasanya kalau mcb sering turun ya ini sering terjadi kapasitor ini sudah lemah ya ini tipe standar kalau jenis inverter dia akan ada PCB nya lebih mudah pengecekan di AC standar baik yang 1 pk, 1.5 pk, 3.4 pk, 1 pk, 2 pk kalau tipe standar itu lebih mudah pengecekan kalau penyakitnya adalah mcb suka turun jangan langsung di vonis di bagian kompresor jadi tanda-tandanya itu dia karena ini ketika ketika berhenti ketika mati di outdoor nya dia bergetar seperti seperti ada goncangan karena arus yang masuk itu tidak full ya tidak stabil jadi ketika mati langsung kompresor langsung bergetar gitu ya tanda-tanda salah satu kapasitor yang rusak atau kadang terjadi kalau di AC 1 pk atau setengah pk itu kadang antara kontek ketika kompresor mau start tidak kuat tapi mcb tidak turun kalau di AC 1.5 pk, 1 pk biasanya banyak kan begitu kondisi kadang berbeda-beda ya kalau kapasitor sampai jebol biasanya mengakibatkan short sehingga mcb bisa turun oke demikian semoga bermanfaat saya akan membeli kapasitornya dulu ya guys karena kapasitornya kita nggak bawa stoknya sudah habis kita akan beli dulu oke ini yang terpatah stoknya stoknya stok baru kita kembalikan ya 60 kameranya agak jelek guys kamera depan ini agak burung ini 60 mikrofarad ini yang baru ini ini yang baru ini kita ukur ya jadi untuk lebih mudahnya teman-teman ini mempunyai multimeter yang bisa ini untuk kapasitor ini untuk mempermudah ini ini jadi ini 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 merah dan merah ini yang ini di yang tiang mereka berikut berikut subscribed sebelum kita cek menggunakan kelihatankah untuk mengetahui nilainya untuk mengukur kapasitor kapasitor lamanya 60mF dan ini yang baru kita tes kita lihat rangkanya disini tertulis 62mF masih aman masih toleransi S65 pun masih tertulis 62mF 62,19 yang lamanya kita tes sisa tinggal 28mF 28,46mF yang menyebabkan ampere naik sehingga MCB turun yang lama kita pasang tidak dikit lebih besar bodinya baratnya perlu keren pero.... harus nyari baut yang panjang cari력 baut yang panjang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati